Halo semua, jumpa lagi dengan calon wasit disini Pelatih Persibandu, Robert Rene Alrod kecewa Timnya gagal membawa pulang 3 poin dari markas Bali United Di laga pekan ke-29, Liga 1 2019 pada Kamis 28 November 2019 kemarin Meski kecewa, namun Robert merasa ada hal positif yang bisa dibetik dari laga yang berlangsung di stadion Kapten Ewa yang diptai itu Hal positif yang dimaksud Robert itu adalah Ia senang karena para penggabat Persib mampu tampil maksimal hingga pertandingan berakhir Ia terbuka melihat semangat juang dari para anak asunya Robert merasa, para pemainnya terus berusaha mengejar ketertinggalan dari Bali United Tekad pantang menyerah itulah yang menjadi hal positif dari laga tersebut Ia senang karena Persib menunjukkan tekad untuk menang yang begitu luar biasa Selain hal tersebut Sekarang yang pada akhirnya berakhir 2-3 untuk kekalahan Persib itu dirasa Robert Berhasil menghibur para penonton yang menyaksikan langsung di stadion Kapten Ewa yang diptai Begitu juga para penikmat sepak bola layar gajah Jadi Robert ikut senang bisa memberikan hiburan dan tak lupa ia mengucapkan Selamat kepada Bali United yang keluar menjadi pemenang di laga tersebut Selamat untuk Bali United telah menang di pertandingan kandang Sebelum masuk jeda, saya pikir permainan sama kuat 50 banding 50 Dan kami beruntung unggul 1-0 terlebih dahulu Kim mencetak gol yang bagus, gerakannya cepat Ucap Robert ikutip tarilaman resmi Persib Jumat 29 November 2019 Bapak kedua, penalti dan kami melakukan gol bunuh diri Tentu itu situasinya jadi tidak mudah Tapi, kami kembali unggul 2-1 Kemudian, 2-2 Dan mereka mencetak gol ketiganya Jadi, saya rasa ini pertandingan yang sangat menghibur Kedua tim benar-benar ingin mengecar poin kemenangan Tambahnya Dengan kekalahan itu Persib pun akhirnya masih tertahan di peringkat ke-8 Pada kelas mensementara Liga 1 2019 Padahal, andai kata Persib menang Maka setidaknya mereka mampu masuk ke peringkat 5 besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!